Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Yomirsa Gubernur Sahbiridor bersama Ketua TPPKK Kausal Rauda Tuncana Membuka Expo Bum Desa Kausal 2024 dan Pengandunggerahan Bum Desa Terbaik Di lapangan Dr. Murjani Bacarbaru Iban ini mengusung tema Bum Desa dari Desa untuk Kausal Maju Expo Bum Desa Kausal 2024 digelar Pemprov Kausal di lapangan Dr. Murjani Bacarbaru Gubernur Sahbirinur didampingi Ketua Tim Pengerak PKK Kausal Rauda Tuncana Membuka resmi kegiatan yang berlangsung dari tanggal 30 Juli sampai 3 Agustus 2024 Program Bum Desa ini untuk menunjang perekonomian warga Dan bentuk upaya Pemprov Kausal mendorong Bum Desa untuk mempromosikan produk unggulannya Menurut Paman Birin Kausal memiliki 1.705 Bum Desa Dari total 1.864 Desa yang tersebar di 13 Kabupaten Kota Dari jumlah itu 29 Bum Desa berstatus maju Dan diharapkan terus berkembang hingga mendorong peningkatan perekonomian Desa setempat Sebagai upaya pemerintah dalam memajukan Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Telah menetapkan badan usaha milik Desa Sebagai program prioritasnya Dimana Provinsi Kalimantan Selatan sendiri telah memiliki 1.705 buah Bum Desa Dengan 29 Bum Desa berstatus maju Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Parit Pah Mansa menjelaskan Expo Bum Desa 2024 bertujuan memberikan penghargaan kepada Bum Desa berprestasi Mempromosikan Bum Desa dan memperluas jaringan Bum Desa di Kalimantan Selatan Kita tahu bahwa Bum Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa Dan untuk memajukan perekonomian desa Jadi dengan memajukan Bum Desa maka akan memajukan juga desa kita Dengan demikian kita berharap ke depan Bum Desa Expo akan terus kita lakukan Perekonomian Desa makin maju dan Provinsi Kalimantan Selatan juga maju karena desanya menjadi maju Posisi kita cuma ada 3 aja lagi desanya Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang Dengan tidak lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal sejak tahun 2024 Oh itu baru aja kan? Ya 2024, itu rilis dari Kementerian Desa Dan mudah-mudahan lancar insya Allah nanti di Agustus Pada saat hari jadi Kementerian Desa akan berkepahagian kepada Bum Gunur Sebagai provinsi yang berhasil mengantaskan desa tertinggal dan saat tinggal di salah satu di provinsi di Indonesia Menyongsong perpindahan Ibu Kota ke IKN Dinas PMD Kalsel ikut berupaya memajukan dan menyiapkan desa-desa sebagai gerbang IKN untuk Kalsel maju Amat Ramadhani, Banjar TV Gawirsa Wakil Ketua DPRD Kota Bajermasin menggerakkan dua armada pick up dan tim relawan BPK Untuk ikut membersihkan puing-puing pasca kebakaran di SDN Melayu 5 Yamin juga mengaku sudah mengkomunikasikan hal ini kepada dinas terkait Untuk segera mengambil langkah mengingat pentingnya perhatian terhadap dunia pendidikan Wakil Ketua DPRD Kota Bajermasin H.M. Yamin berkesempatan meninjau langsung lokasi bekas peristiwa kebakaran Yang menimpa SDN Melayu 5 Bajermasin Tengah belum lama tadi Kedatangannya ini untuk merespon keluhan masyarakat setempat terkait proses pembelajaran yang sepekan ini terhambat akibat kebakaran Dalam kunjungannya Yamin melihat kondisi beberapa ruang kelas yang terbakar dan ruangan lainnya yang masih bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar Karenanya dirinya langsung mengerahkan dua armada pick up dan tim relawan BPK di Kota Bajermasin Untuk ikut membersihkan puing-puing pasca kebakaran Selain itu Yamin juga menyerahkan bantuan uang tunai 5 juta rupiah kepada Kepala SDN Melayu 5 Sri Windari untuk upaya perbaikan sementara Menurutnya bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para guru yang rela urunan demi memaksimalkan pembelajaran Sementara ruang kelas belum ada yang direnovasi Hal tersebut juga sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan Terima kasih dengan Kepala Sekolah bahwa kejadian ini 21 minggu Akhirnya hari ini saya datang berkunjung melihat memang kondisinya tidak memikinkan anak-anak ini untuk masuk sekolah sebenarnya Namun hari ini kita coba membantu dan menurunkan tim relawan BPK untuk membersihkan Setidaknya yang akan menimbulkan efek untuk anak-anak disini kan ada puing-puing Pada kesempatan itu Yamin turut memberikan masukan agar saat perbaikan nanti Renovasi sekolah ini bisa dilakukan pembangunan dua tingkat untuk kenyamanan dan aktivitas para murid Tim Liputan Banjar TV Wakil Ketua DPRD Banjar Masin yang juga Ketua DPC Gerindra setempat H.M. Yamin Berharap pengusaha dan dermawan bisa memberikan bantuan selama pemerintah kota Masih merencanakan perbaikan melalui anggaran perubahan Harapan ini disampaikan pasca terbakarnya salah satu sekolah dasar di kota Banjar Masin Yakni SDN Melayu V Banjar Masin Tengah Pihaknya juga segera menyampaikan harapan tersebut Di dalam pembahasan anggaran perubahan tahun ini Masukan anggaran ini memenovasi ataupun memperbaiki sementara Penggunaan segala yang ada Dan kita juga berharap sebenarnya kalau bisa memang dilaksanakan perubahan ini Untuk membangunkan ya kita coba nanti kita diskusikan dengan kepala dinas terkait Dan sekolah dari sekait Untuk apakah memang memungkinkan bisa pembangunan dilaksanakan di perubahan Kalau tidak ya kita berharap paling tidak untuk direnovasi Agar bisa anak-anak sekolah kembali sekolah Jadi diharapkan kita dimenuhi nanti Bukan salah satu harusan Tapi wajiban bagi kita untuk memperhatikan dunia pendidikan Yamin juga mengaku Sudah mengkomunikasikan hal ini Kepada dinas terkait untuk segera mengambil langkah Mengingat pentingnya perhatian terhadap dunia pendidikan Tim Liputan Banjar TV Informasi selanjutnya pemirsa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan Didampingi Ketua Darma Wanita Persatuan Setempat Membuka secara resmi kompetisi Sains Madrasah Tingkat Provinsi tahun 2024 Di halaman Madrasah Alian Negeri 2 Banjarmasin Halaman Lembaga Pendidikan Madrasah Alian Negeri 2 Banjarmasin Kamis 1 Agustus 2024 Menjadi tempat acara pembukaan Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Kompetisi ini diikuti utusan dari 13 kabupaten kota Di Kalimantan Selatan Di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama setempat Sedikitnya 383 peserta didik Madrasah Terdiri dari 224 peserta individu dan 159 peserta bergu Ikut dalam kompetisi mengusung tagline baru Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia Diketahui 139 peserta dari Jenjang Alia bersaing di sesi pertama Dilanjut dengan sesi kedua 141 peserta dari Jenjang Sanawiyah Serta 103 peserta di sesi ketiga dari Jenjang Ibtidaiyah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan Dr. H. Muhammad Tamrin Didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Hajah Lita Aryani Tamrin Membuka secara resmi Kompetisi Sain Madrasah Tingkat Provinsi Tahun 2024 Ketika ditanya tentang harapan peserta Kalimantan Selatan Bisa meraih 10 besar di tingkat nasional H. Muhammad Tamrin beralasan Kalau melihat dari cara data nasional Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan ini Madrasahnya termasuk adalah madrasah yang besar Maksudnya satuan kerjanya Jadi satuan kerja yang negeri Kita melebihi 200 lebih madrasah negeri Kemudian yang swastanya ribuan Sehingga kompetisi sain tingkat provinsi ini Akan menghasilkan peserta seleksi yang maksimal Sehingga nanti kita berharap Masuk 10 besar begitu Insya Allah tolong doakan Warga benua banjar Untuk kita seberatan Untuk bisa bersaing di tingkat nasional Kembali Dayat Banjar TV Pemirsa usai perwarna berikut ini Kami hadirkan Karasmin Ragam Pesona Budaya Banjar 2024 Informasi selengkapnya usai cedah Terima kasih.